Presiden PSG semakin terpukau dengan aksi Lionel Messi yang bisa membuat seluruh stadion berinding melihat apa yang dia lakukan dan gold sepak bola di dunia ini gol tendangan bebas ke gawang Lille mempertegas Lionel Messi sebagai penembak jarak jauh terbaik di Eropa status teraja tendangan bebas juga tersemat untuknya ya Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan 4-3 atas Lille dalam lanjutan laga Liga Perancis di Park de Princes skor imbang tiga sama hingga menit akhir laga dan tuan rumah mencetak gol lewat PSG Mbappé dan Neymar sementara Lille membalas di bawah 4 dekade Jonathan David dan Jonathan Bamba saat laga sepertinya bakal berakhir imbang Lionel Messi muncul sebagai pahlawan kemenangan Les Perincis La Pulga mencetak gol lewat tendangan bebas di menit akhir yaitu 90 sepakan bebas Lionel Messi di depan kotak penalti melewati pakar petis lalu mementur tiang kiri gawang sebelum berbuah gol gol ini membuat Messi meneraikan beberapa rekor torehannya ke gawang lili dan merupakan gol ke 699 Messi sepanjang karirnya ia semakin dengan golnya yang ke 700 Messi juga semakin mempertegas dirinya sebagai penembak jarak jauh terbaik di Liga Top Eropa saat ini ikutip dari Tuxport, Messi telah bikin 40 gol dari luar kotak penalti sejak musim 2017-2018 ia seakan berada di level berbeda dengan para jagoan tendangan jarak jauh lainnya yaitu Kevin De Bruyne yang paling menekati Messi baru bikin 20 gol tendangan jarak jauh dari musim 2017-2018 status raja tendangan bebas di Eropa juga tersemat untuk Messi menurut data TNT Sport pemain 35 tahun telah bikin 39 gol tendangan bebas sejak musim 2010-2011 jumlah ini unggul jauh dari Cristiano Ronaldo yang membuat 23 gol tendangan bebas dalam rentan yang sama James Ward-Post saat ini dianggap sebagai penedang bebas terbaik di Liga Inggris berada di bawah Messi dan Ronaldo dengan 17 gol dari direct free kick hal ini membuat Presiden PSG yang menonton aksi Lionel Messi sampai terkagum-kagum melihat sang mega bintang kembali menunjukkan aksinya kegaguman Aser dikuapkan setelah laga berakhir di setelah satu wawancara dengan media Eropa saya bahagia hanya itu yang bisa saya ungkapkan ketika Messi mencetak gol tak masuk akal tentu kami akan mengusahakan agar Messi tetap di PSG apapun yang terjadi kami sangat butuhkan sosok seperti Messi di tim kami Ungkap Nasir saat diwawancara Jemput kalian gimana dengan penampilan Messi yang membuat kagum Presiden Paris Saint-Germain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!